Halo guys, kembali lagi di channel TROPONG FILM Di video kali ini, kita bakal ngebahas film yang berjudul Flying Colors Disutradarai oleh Nobuhiro Doi Film ini menceritakan tentang perjuangan Sayaka Kudo Untuk bisa masuk ke Universitas Keo, Universitas ternama di Tokyo Sayaka adalah siswa yang tidak termotivasi belajar Dan mempunyai pengetahuan di bawah rata-rata Di sekolah, gurunya sering memanggilnya sampah Dan ia juga dianggap ayah keluarga oleh ayahnya Biar gak penasaran, langsung aja yuk simak videonya Let's go! Saat sekolah, Sayaka tidak mempunyai teman Sayaka tumbuh di keluarga yang mengutamakan anak laki-laki Sehingga ayahnya hanya mempergulikan adik laki-lakinya saja yang bernama Ryota Sayaka dan adik perempuannya bernama Mayumi Dibesarkan sepenuhnya oleh sang ibu yang selalu ada untuknya Di sekolah, terjadi sebuah insiden yang menyebabkan Sayaka terluka Ibu Sayaka menganggap hal itu terjadi karena pembulian Tetapi, pihak sekolah menganggap hal itu merupakan pengalaman yang akan membuat anak berkembang Merasa kecewa dengan pihak sekolah, ibu Sayaka pun memutuskan untuk memindahkan Sayaka ke sekolah lain Saat di perjalanan, Sayaka tertarik dengan seragam sekolah yang ia lihat Ibunya menawarkan Sayaka untuk pindah ke sana Ibunya mengatakan, apabila masuk ke sekolah itu, Sayaka tidak perlu belajar Dan dapat melakukan apapun yang Sayaka sukai Akhirnya, Sayaka pun masuk ke sekolah itu Dan ia berhasil mempunyai teman Dan seperti perkataan ibunya, Sayaka hanya bersenang-senang Hingga, ketika masuk SMA, ia masuk ke dalam kelas terburuk dan dianggap sampah oleh gurunya Pada tahun kedua SMA-nya, Sayaka ketahuan oleh gurunya membawa rokok Sayaka pun di-skorsing hingga waktu yang tidak ditentukan Hal ini membuat Sayaka terancam tidak dapat melanjutkan kuliah Karena masa skorsing yang lama Ibunya pun mengatakan bahwa ia tetap dapat berkuliah Dengan mengikuti ujian ke universitas lain Dan mendaftarkan Sayaka ke sebuah kelas kursus Pengajar di kelas kursus itu bernama Subota Sensei Pada saat pertama kali bertemu dengan Subota Sensei Sayaka adalah siswa yang selalu berada di peringkat terbawah di sekolahnya Subota Sensei memberikan tes dasar untuk mengukur kemampuan Sayaka Pada tes dasar itu, Sayaka mendapatkan nilai 0 Namun, Subota Sensei tetap memberikan pujian kepada Sayaka Saat pembahasan tes, Subota Sensei menanyakan mengapa Sayaka menjawab panjang cerita untuk soal strong Sayaka menjawab, karena strong berarti story long Walaupun salah, Subota Sensei tetap memberikan pujian kepada Sayaka karena mampu menjawab semua soal Kemudian, Subota Sensei menanyakan rencana perkuliahan Sayaka Karena ia tidak tahu ingin ke universitas mana, Sensei pun menyarankan Universitas Keio Dengan motivasi dan optimisme Sensei, Sayaka pun memutuskan untuk ke Keio Teman-temannya tertawa ketika Sayaka menceritakan ia akan berkuliah di Keio Hari pertama Sayaka belajar di kelas kursus, Subota Sensei menjelaskan sistem belajar di kursus itu 3 kali seminggu dan dibimbing satu per satu Kemudian, Sayaka diminta untuk mengerjakan tes lagi Pada tes ini, Sayaka dapat menjawab satu pertanyaan Saat membahas pertanyaan yang salah, Sayaka diminta untuk menggambar peta Jepang Karena Sayaka hanya menggambar lingkaran, Subota Sensei menyuruh Sayaka untuk membuat arah mata angin terlebih dahulu Ternyata, Sayaka juga tidak tahu letak arah mata angin Saat di rumah, Mayumi dapat menunjukkan letak arah mata angin dengan benar Kemudian, ayah Sayaka mengatakan bahwa ia telah ditipu dengan memberikan harapan untuk kuliah di Keio Dan menolak untuk membiayai kelas kursusnya Ayahnya juga mengatakan Sayaka adalah aib keluarga Pada kelas kursus selanjutnya, Sayaka masuk lebih awal karena ingin membalas ayahnya Pada bimbingan keesokannya, Subota Sensei meminta Sayaka untuk menyebutkan tiga pahlawan di Jepang Sayaka menjawab itu hal yang mudah karena ia tinggal menjawab pahlawan, pahlawan, dan pahlawan Karena itu, Subota Sensei memberikan kamus Jepang untuk Sayaka pelajari selama liburan musim panas Dan ia tidak boleh bermain Sayaka menolak karena sudah membuat jadwal main bersama teman-temannya selama liburan musim panas Saat bermain dengan teman-temannya, Sayaka tetap menyempatkan untuk belajar Di perjalanan ke rumah pun, ia memanfaatkan waktu untuk belajar Akhirnya, Sayaka menunjukkan kemajuan Ia berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar Kemudian, Subota Sensei menceritakan Ia termasuk pelajar yang malas dan tidak mempunyai motivasi belajar Bahkan, gurunya mengatakan Ia lebih baik mati daripada bermalas-malasan Karena itu, Subota Sensei merasa tertarik menjadi guru tutor Untuk siswa-siswa yang kesusahan mengikuti pembelajaran di sekolah Dan mengajari dengan metode yang dibutuhkan tiap siswa Hingga menggali potensi yang dimiliki Di rumah, Sayaka selalu belajar Hingga catatannya penuh menempel di sepanjang dinding Kemudian, Ibu Sayaka datang menemui Subota Sensei Sensei mengatakan Bahwa kemampuan belajar Sayaka sangatlah baik Tetapi, sudah agak terlambat untuk Sayaka mengejar keterlambatannya Sehingga sedikit mustahil bagi Sayaka untuk lulus ke Keio Karena itu, Ibu Sayaka memutuskan Dan untuk menambah jadwal belajar hingga 6 kali pertemuan dalam seminggu Ibunya meminta izin kepada Mayumi untuk menggunakan biaya pendidikannya Untuk membayar uang kursus Sayaka Ibunya juga akan bekerja hingga malam sehingga tidak bisa menjaga Mayumi Ternyata, Sayaka mendengar obrolan mereka Kesokannya di tempat les, Sayaka menanyakan biaya kursusnya Sensei menceritakan, Ibu Sayaka tidak masalah dengan hasilnya Karena, Sayaka terlihat bahagia sejak ikut kelas kutor Ketika Sayaka ingin pulang setelah bermain Teman-temannya mengajak mengobrol sebentar Teman-teman Sayaka mengatakan Bahwa mereka tidak mau bermain dengan Sayaka lagi Karena, mereka ingin Sayaka untuk fokus belajar dahulu Dan ingin Sayaka lulus ke Keio Setelah ujian selesai Mereka akan main bersama lagi Saat sedang belajar, Sayaka meminta izin untuk keluar sebentar Sensei menyusul Sayaka karena ia tidak kembali ke kelas Sayaka merasa ingin berhenti belajar Sensei pun menunjukkan bahwa telur yang dinamai Clara Dan berbentuk bulat ini bisa berdiri Kemudian, Sensei menambahkan Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan Berkat bantuan motivasi dari Sensei Sayaka pun kembali belajar Sayaka meminta bantuan teman-temannya Untuk memotong pendek rambutnya Agar mengurangi rasa ingin bermain Sayaka semakin giat belajar Hingga sering ketiduran di sekolah Hari ujian simulasi pertama ke Keio pun tiba Hasil ujian pertama tidak begitu baik Saat di rumah, ayah Sayaka marah kepada Ryota Karena bolos latihan Dan memaksa Ryota untuk segera minta maaf kepada pelatihnya Akan tetapi, Ryota marah dan mendorong ayahnya hingga terjatuh Ryota merasa kesulitan menjadi pemain di timnya Dan mengatakan, mimpi hanyalah hal yang sia-sia Ketika Sayaka mencoba memujuk Ryota Ryota malah menyuruh Sayaka untuk berhenti mengejar mimpinya ke Keio Hari kedua ujian simulasi pun tiba Hasil dari ujian ini pun tidak menunjukkan hasil yang baik Karena itu, Sayaka merasa tertekan Saat bimbingan dengan Sensei Sayaka mengatakan, tidak apa-apa jika tidak masuk ke Keio Dan sudah lelah belajar Subota Sensei pun mencoba untuk memotivasi Sayaka Dan menyuruh ia untuk pergi ke Tokyo melihat Keio Namun, Sayaka malah marah dan mulai pesimis Melihat sikap Sayaka, Sensei pun menyuruh ia untuk menyerah saja Kemudian, Sayaka pun pergi Dia pergi ke tempat ibunya bekerja dan meminta maaf Sayaka pun tidak kembali datang ke tempat kursus Dan hanya dia mengurung diri di kamar Terdengar suara ayahnya yang memarahi Ryota karena membuat masalah Ryota pun mengatakan bahwa ia telah keluar dari tim baseballnya Mendengar itu, ayahnya memukulinya Ibunya memecahkan kaca mobil untuk menghentikan ayahnya Kemudian, Ryota kabur dari rumah Sayaka mendatangi Ryota dan menyuruhnya kembali bermain baseball Ryota menolak dan mengatakan bahwa Sayaka sama seperti dirinya yang telah menyerah Sayaka marah karena ia merasa berbeda dari Ryota Ketika di rumah, Sayaka meminta ibunya untuk mengantarnya ke Universitas Keio Di Keio, Sayaka dan ibunya melihat-lihat area kampus dan suasana di sana Ketika ibunya menyuruh Sayaka berfoto Sayaka menolak dan mengatakan Ia akan berfoto nanti Dan ia akan masuk ke Keio Sayaka datang ke tempat kursus Menemui Sensei untuk mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah Dan akan berjuang kembali Sensei pun menerima niat baik Sayaka Ujian simulasi ketiga pun dimulai Kali ini, Sayaka meminta Sensei untuk membukakan hasil ujian simulasinya Kemudian, Sayaka buru-buru pulang ke rumah Di rumah, ayahnya membakar semua barang-barang mengenai baseball Sebagai tanda terbebasnya Ryota dari baseball Ayahnya pun meminta maaf kepada Ryota atas perbuatannya Kemudian, Sayaka menunjukkan hasil simulasi ketiganya kepada Ryota Dari hasil ujian kali ini, tingkat kelulusan Sayaka ke Keio sebesar 50% Ayahnya tidak menyangka dengan hasil ujian Sayaka Sayaka mengatakan kepada Ryota untuk menemukan dan mewujudkan mimpinya Subota Sensei mengarahkan Sayaka untuk masuk ke jurusan sastra dan jurusan politik Keio Masih ada sisa 2 bulan hingga ujian yang sesungguhnya Sayaka pun giat belajar Akhirnya, ujian ke Universitas Keio pun tiba Sayangnya, di hari itu, salju turun lebat hingga bus tidak dapat beroperasi Untungnya, ayahnya berinisiatif mengantar Sayaka Di perjalanan, ayahnya mengakui bahwa ia telah salah dan Sayaka merupakan harapan keluarga Ketika sampai di tempat ujian, ayahnya pun menyemangatinya Ujian pertama pun dimulai Saat pembuka hasil ujian, Sayaka berhasil lolos tahap pertama Ia pun memberitahu kabar baik ini ke Sensei Di hari terakhirnya belajar, Sayaka memberikan Sensei sebuah surat Sensei pun membalas dengan memberikan Sayaka sebuah kopi Hari ujian selanjutnya pun tiba Sebelum ujian, ia meminum kopi yang diberikan oleh Sensei Ketika sedang mengerjakan ujian, Sayaka sakit perut hingga bolak-balik ke kamar mandi Tahap ujian selanjutnya adalah menulis esai untuk jurusan politik Akhirnya, hari pengumuman seleksi jurusan sasra pun tiba Sayangnya, Sayaka tidak lolos dan mengabari Sensei Sensei pun tetap menyuruh Sayaka untuk menunggu pengumuman jurusan politik ke EO Sayaka meminta maaf kepada ibunya karena telah gagal Untuk mengisi waktu, Sayaka pergi bermain bersama teman-temannya Hingga akhirnya, hari penuntuan pun tiba Dengan ragu, Sayaka membuka laman pengumuman Setelah melihat hasilnya, dia menemu ibunya dan menangis Kemudian, dia buru-buru pergi ke tempat kursusnya Ketika sampai, Sayaka memberitahukan bahwa ia telah diterima masuk ke ke EO Mereka semua pun menangis terharung Ibu Sayaka pun memberitahukan kabar ini kepada ayah Sayaka Sayaka mendapatkan surat dari Sensei dan membacanya Di dalam surat, Sensei mengatakan agar Sayaka tetap percaya diri dan berani menggampai mimpinya Sebelum berangkat, Sayaka berlari ke arah ayahnya Dan ia pun digendong ayahnya seperti saat ia masih kecil Di akhir surat, Sensei mengatakan Bahwa dengan semangat dan kerja kerasnya, Sayakalah yang mengubah hidupnya Dan kisahnya pun akan mengubah hidup banyak orang Saat di kereta, Sayaka melihat Sensei yang melambaikan salam perpisahan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like videonya Sampai bertemu di video selanjutnya